Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Ini kisah seorang gadis pekerja kera, namanya Jelita, gadis 22 tahun Dia dikenal dengan sebutan Jelita Motor Buntut Jelita pernah kuliah, namun kuliahnya putus di tengah jalan Hal itu disebabkan karena dia tidak punya uang untuk membiayai perkuliahannya Selama 3 tahun, dia bekerja di minimarket Pumar Dia bekerja sebagai kurir dan juga petugas pengecekan stok gudang Akhirnya kau datang juga Jel, ya silahkan bekerja Iya kak, maaf ya aku datang terlambat soalnya tadi aku nyuci dulu Oh iya kak, soal gaji aku yang bulan ini potong aja setengahnya ya buat bayar hutang bulan kemarin Iya iya, sekarang kerja sana Jelita masih muda Namun kehidupannya begitu banyak cobaan Salah satunya, Jelita sudah tidak punya ibu Ibunya meninggal karena kecelakaan pesawat dan sekarang dia hanya punya seorang ayah Dia bekerja keras demi membiaya ayahnya di rumah sakit Namun, untuk biaya makan dirinya sehari-hari Jelita terpaksa berhutang di tempat dia bekerja Karena dia sangat mementingkan biaya pengobatan ayahnya Aduh senangnya pekerjaanku akhirnya sudah selesai Sekarang aku pergi ke rumah sakit melihat pahlawanku Setiap pulang bekerja, Jelita selalu menyempatkan diri untuk melihat ayahnya di rumah sakit Jelita adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya Jelita juga gadis yang kuat Dia pernah bekerja sebagai buru pabrik, supir taksi, buru angkut dan Jelita juga pernah menjadi babysitter Akhirnya, aku sampai juga di rumah sakit Walaupun aku belum punya cukup uang untuk beli buah buat ayah Yang terpenting, aku bisa melihat ayah setiap hari ke sini Ayah lagi apa ya? Hmm, semalam ayah habis bercerita kepadaku Agar aku tetap semangat menjalani hari-hariku Ayah, ternyata ayah sedang tertidur Sepertinya ayah habis minum obat Sebaiknya aku tidak membangunkan ayah Sepertinya tidur ayah sangat polas Ayah, aku akan selalu berusaha Untuk memberikan yang terbaik Untuk kesehatan ayah Ayah harus kuat ya Ayah juga harus bertahan Demi aku Di dunia ini, hanya ayah yang aku punya Ayahlah pahlawanku Ayahlah cinta pertamaku Aku berjanji Aku akan tumbuh menjadi gadis yang kuat Aku sayang ayah Nona, ayah anda harus segera dioperasi Ginjalnya harus diangkat Dan beliau harus segera mendapatkan transplantasi ginjal Bagaimanapun caranya, anda harus bisa mengusahakan Untuk melunasi biaya rumah sakit yang sudah ditunggakan dari tahun kemarin Dan saya tidak bisa lagi membantu anda Biaya pengobatan ayah anda semakin besar Itu semua dikarenakan Ayah Nona harus mendapatkan penanganan yang lebih intensif Dan juga obat-obatan yang dikirim dari luar negeri Dokter, pokoknya saya mohon Tolong jangan hentikan pengobatan ayah saya Saya akan selalu berusaha Untuk melunasi Pembayaran biaya rumah sakit ayah saya Saya mohon dokter Jangan hentikan pengobatan ayah saya Dan tolong berikan pelayanan dan pengobatan terbaik untuk ayah saya Saya berjanji Saya pasti bisa melunasi semuanya Tolong ya dokter Berikan yang terbaik untuk ayah saya Agar ayah saya bisa kembali sembuh Seperti si dia kalah Saya mohon dokter Berikan saya tenggang waktu Untuk pembayaran ini Saya pasti akan melunasinya Jelita merasa sangat sedih Dia merasa kalau hidupnya hanya sendiri Dan tak ada yang bisa memberikannya solusi Jelita selalu menangis Di setiap dia merasa tersudutkan Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan ayahnya Tanpa ada kekurangan Sudah setahun lamanya ayah Jelita dirawat di rumah sakit Namun belum ada perkembangannya Hal inilah yang membuat Jelita harus giat bekerja Agar dia tetap bisa melanjutkan pengobatan ayahnya Aku harus bisa Aku harus bisa berusaha lebih giat lagi Untuk mengumpulkan uang yang banyak Agar aku bisa melunasi biaya rumah sakit ayah Apapun akan kulakukan demi ayah Ini Dilan Putra tunggal pengusaha batu barat besar di kota Hiroshima Dilan merupakan putra yang sangat manja Hidupnya difasilitasi oleh kedua orang tuanya Dari kecil Dilan tidak pernah hidup susah Di saat dia pulang kerja Dilan kaget melihat kedua orang tuanya datang berkunjung ke rumahnya Itu kan ayah dan ibu Ngapain mereka kesini Apa mereka masih ingin menanyakan soal jodoh Aku harus jawab apa ya bagaimana ini Ayah, ibu, ternyata kalian disini Dilan, mau sampai kapan Kau terus menghindari kami berdua Kami ini orang tuamu Kami ingin tahu Dengan siapa kau dekat sekarang Sebentar lagi Umurmu sudah 30 Sampai kapan kau menghindari kami Untuk mengenalkan calon menantu kami Sebaiknya kau jujur saja Apa kau tidak punya calon menantu untuk kami? Apa kau belum kefikiran Untuk menikah? Dilan, sekarang pikirkan masa depanmu Ayah dan ibu juga malu Kami punya putera satu-satunya Tapi masih belum juga punya istri Benar Dilan Apa yang dikatakan ibumu itu benar Kami berdua sudah malu Sejak kamu berumur 25 tahun Kami selalu menanyakan Apakah kau sudah punya calon istri? Dan sekarang kau sudah mau berumur 30 tahun Masih juga belum mengenalkan calon istrimu kepada kami Ayah dan ibu tenang saja Aku sudah punya pacar kok Cantik lagi Hmm, cuma aku belum mengatur waktu Untuk mempertemukannya dengan ibu dan ayah Yah, kalian tenang saja Aku pasti akan mengenalkannya secepatnya kepada ibu dan ayah Dan aku pasti akan segera menikah Agar ibu dan ayah yakin Aku berjanji Jika aku belum menikah dalam tahun ini Aku akan pergi keluar dari rumah ini Aku akan hidup tanpa fasilitas yang ayah dan ibu berikan Hmm, kalau begitu Ayah akan memegang janjimu Kau harus menikah dalam satu tahun ini Jika kau tidak menikah juga Maka semua fasilitas yang kau miliki sekarang Akan ayah ambil semuanya Dan hiduplah dengan mandiri Tanpa fasilitas yang ayah dan ibu berikan kepadamu seperti saat ini Hmm, kalau begitu Ayah ingin kau mempertimbukan ayah Dengan pacarmu itu dalam minggu ini juga Tidak ada alasan lagi Karena ayah dan ibu ingin mengenalinya lebih jauh Dilan mulai panik Karena orang tuanya mendesak untuk mengatur jadwal pertemuannya dengan pacarnya Dilan Aku harus bisa segera menikah dengan Inara Bagaimanapun caranya Kalau tidak, kan bahaya Semua fasilitas yang aku punya sekarang Bisa lenyap begitu saja Diambil oleh ayah dan ibu Hmm, sebaiknya Aku Menemui Inara sekarang juga Hah, semoga saja Dia tidak menolak permintaanku Untuk menikah dalam tahun ini juga Tapi Kalau seandainya Inara menolak Dan masih menunda-nunda untuk bertemu dengan ayah dan ibuku Aku harus bisa mencadik cara Agar Inara Tidak menolak lagi Dan dia mau bertemu dengan kedua orang tuaku Dilan langsung bergerak cepat untuk bertemu dengan Inara Pacarnya Dilan pun mencoba untuk berbicara dengan pacarnya Dia berusaha membujuk Inara Agar mau menerima lamarannya dan menikah dengannya di tahun ini juga Tapi Apa yang terjadi? Inara sayang Apakah Kau sudah siap Untuk ku pertemukan dengan orang tuaku? Karena mereka Sudah tidak sabar Melihatku menikah Denganmu Mereka ingin kenal denganmu Maaf sayang Bukannya aku tidak mau Cuma Aku belum siap Takutnya Kedua orang tuamu Malah mendesa kita untuk segera menikah Kan kamu tahu Aku masih punya kontrak kerja dua tahun lagi Dan aku Belum diperbolehkan untuk menikah Hmm Bagaimana jika Kamu Menyewa seseorang saja Untuk pura-pura menjadi pacarmu Dan kau kenalkan kepada kedua orang tuamu Yah Untuk sementara Sampai aku Melepas kontrak kerjaku Yah Dua tahun lagi sayang Hmm Dua tahun itu kan Sebentar Kau tenang saja Setelah kontrak kerjaku selesai Baru aku berani Baru aku berani Untuk menemui kedua orang tuamu Dan aku Telah siap untuk menikah Denganmu Dimana sayang Usulanku Masuk akal kan Yah Untuk sementara kok sayang Kamu hanya perlu Menyewa satu orang gadis Untuk Dibawa kehadapan orang tuamu Lagian kedua orang tuamu kan Tidak tinggal menetap disini sayang Ah Apa Apa kau tidak bercanda sayang Tidak sayang Banyak gadis di luar sana Yang bakal mau kau sewa Untuk menjadi pacar pura-puramu Tapi Bagaimana jika Hubungan pura-pura itu Malah menjadi Suatu hal yang serius Ah Tidak lah sayang Sebaiknya Kau kontrak saja Seorang gadis Selama satu tahun Untuk menjadi pacar pura-puramu Sambil menunggu aku Menyelesaikan kontrak kerjaku Tapi Jika kedua orang tuaku Malah menyukai gadis itu Bagaimana Dan Apa yang harus kulakukan Jika kedua orang tuaku Malah mendesak kami Untuk menikah Ah Kamu jangan berpikir terlalu jauh sayang Itu tidak mungkin Tidak mungkin terjadi Ulur saja waktunya Tapi aku merasa tidak yakin Dengan ide konyolmu ini Sayang Karena Aku sangat takut Jika Udah Itu hal yang gampang Sayang Jika kedua orang tuamu Menyuruhmu Menikahi gadis itu Kau cukup bilang Kalau gadis itu Berselingkuh Dan kau telah putus Dengannya Gampang bukan? Halah Hal ini mah Gampang Gak perlu diperibat Sayang Oh iya Nanti aku akan kirimkan Link aplikasi Untuk pencarian jodoh Aku tahu linknya Hmm Dan kamu pasti akan mendapatkan Gadis sewaan yang cantik Yang sesuai kriteriamu Aku akan mendukung 100% Semua rencana ini Yah ini semua kan Demi kebaikan hubungan kita Lagian Kan ini hanya untuk sementara Agar kamu Tetap bisa menungguku Sampai aku selesai Mengerjakan kontrak kerjaku Selama 2 tahun ke depan Wah Pas sekali nih Ada loongan pekerjaan Cukup mendaftar Di aplikasi Biro Perjodohan Menjadi pacar pura-pura Ah Ah yang bener saja ini Ah gak apa-apa juga nih Aku daftar disini Honornya lumayan besar loh Ini mah Kerjaan gampang Setelah kontraknya selesai Aku putus dari orangnya Dan aku Dapat uang deh Hmm Akhirnya Aku bisa mendapatkan Pekerjaan sampingan Dengan gaji yang cukup besar Aku bisa membiayai Biaya pengobatan ayah Apapun akan kulakukan Demi ayah Lagian Jadi pacar sewaan kan Pekerjaannya Gampang Gak susah Hanya Cukup bersandiwara saja Ayah Ayah yang tenang ya Aku akan mengumpulkan Uang yang banyak Untuk pengobatan ayah Ayah pasti bisa sembuh kembali Aku yakin Ayah Doakan anakmu ya Agar aku bisa Berjuang sendiri Untuk ayahku tercinta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya